nah ini teman-teman jenis burung merpati santinet ya burung imporan jenisnya jenis santinet ini udah mandiri ya udah makan sendiri saya beli waktu masih bulu jarum perkiraan 10 hari lah saya loloh dan udah tiga hari ini saya lepas loloh ternyata dia udah makan sendiri ya ternyata lebih cepet bulunya lebih cepet makan sendiri ya dari dibanding di loloh waktu di loloh bulunya kayaknya lama banget pas dilepas lolohnya kita biarin dia makan sendiri ternyata bulunya cepet rapih cepet itu ya ini jenis merpati hias sebetulnya saya mau mencoba merawat mudah-mudahan bisa berkembang biak ini satu sarang nih ini warnanya kayak gini yang satu dominan banyak yang hitamnya tapi warnanya sebetulnya sama sih ini di Alhamdulillah lah selamat menikmati